Intro Pemirsa, hari ini Gaikindo Indonesia International Auto Show atau Gias 2015 memasuki hari kedua. Apa saja kira-kira yang unik di sana? Kita sudah tersambung dengan Kutsia Firdausi yang saat ini sudah berada di International Convention Exhibition BSD. Kutsia, untuk hari kedua ini apa yang unik dan juga baru di sana? Ya Rizka, di hari kedua penyelenggaraan Gaikindo Indonesia International Auto Show 2015 ini semakin banyak saja pengunjung yang datang ke sini untuk melihat seperti apa teknologi model kendaraan terbaru maupun juga model-model kendaraan yang dikeluarkan oleh berbagai merek mobil di sini. Dan memang pameran otomotif terbesar di Asia Tenggara ini menghadirkan sekitar 34 merek mobil dari berbagai negara. Di sini mereka mempromosikan produk unggulan ataupun kendaraan unggulan mereka kepada para pengunjung di sini. Dan memang di sini semakin banyak saja para pengunjung yang hadir di sini karena memang ini sudah mulai dibuka untuk umum. Jadi para pengunjung bisa masuk dan langsung melihat seperti apa model-model kendaraan dari berbagai merek yang ada di sini. Dan memang dalam pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show 2015 ini ada berbagai harapan yang ingin dicapai oleh Gaikindo sendiri. Di antaranya yaitu Indonesia bisa menjadi salah satu negara dengan pasar otomotif terbesar di Indonesia. Dan pemirsa bagi Anda yang ingin melihat seperti apa teknologi kendaraan terbaru maupun juga model mobil kendaraan terbaru, Anda bisa langsung datang ke Indonesia Convention Exhibition di BSD karena ini sudah mulai dibuka untuk umum dengan membayar harga tiket sebesar Rp60.000 per orang. Kembali ke studio Rizka. Ya baik, Kutsia Firdausi. Terima kasih untuk informasi terbaru dari Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih.